Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dimanapun berada jumpa lagi bersama saya Atika Kendut dalam Masak Masak Enak seperti biasa saya selalu share masak-masak di Singapura hari ini saya masak labu kuning ya teman-teman saya masak kuah santan seperti ini saya juga masak sambal teri saya juga bikin kue labu sama bikin onde-onde labu mau tau apa saja bahan dan gimana saya masak yuk teman-teman simak terus video saya sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih yang selalu mendukung channel saya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah dipermudahkan segala urusan kita semuanya dan hajat-hajat kita di dalam hati dikabulkan dalam keadaan sehat amin untuk pejuang keluarga dimanapun berada salam sukses dari saya BMI Singapura jika teman-teman bingung mau masak apa hari ini yuk teman-teman kita masak labu kuning satu labu dapat tiga menu makanan yang enak ya teman-teman yuk teman-teman kita mulai memasak happy cooking jangan lupa bahagia tetap semangat pejuang keluarga dimanapun berada setiap orang cara masak itu berbeda-beda ya teman-teman jadi kita masak sesuai selera kita jika teman-teman teringin silahkan dicoba di dapur kesayangan masing-masing happy cooking selamat menikmati 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 thousand people selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kini cantik selamat menikmati uli sampai kalis juga seperti ini sisihkan ini koko ya sama tepung ketan uli juga sampai kalis seperti ini kemudian siapkan kukusan kita panaskan kemudian kita bulat-bulatkan adonan tadi dan diisi dengan kacang merah kalau mau diisi dengan kelapa juga boleh ya sesuai selera saja berhubung di kulkas ada kacang merah saya kasih kacang merah saja kemudian kita kasih seperti ini biar cantik kue labu ya bikin kue labu isi kacang merah atur di kukusan siap di kukus kukus sekitar 15 menit atau 20 menit ya atau sampai masak ini sisanya saya mau goreng guling-gulingkan ke air kemudian guling-gulingkan ke wijen ya kita bikin onde-onde kita guling-gulingkan sampai rata seperti ini panaskan minyak secukupnya lumayan ya teman-teman buat camilan sore-sore sambil ngopi seperti ini goreng onde-onde sampai masak ya gunakan api kecil jangan lupa dibalik-balik biar tidak gosong saya gunakan minyaknya secukupnya saja ya teman-teman karena saya nggak suka ada bekas-bekas minyak banyak ya jadi saya kalau goreng itu secukupnya saja minyaknya nggak banyak-banyak biarkan onde-onde nya masak seperti ini ya kue yang dikukus tadi kue labu isi kacang merahnya sudah siap seperti ini hasilnya meskipun nggak cantik yang penting rasanya enak ya teman-teman bikin sendiri itu harus dipuji sendiri kita masak sendiri itu lebih bersih dan lebih enak ya karena menurut cita rasa dan kesukaan kita seperti ini ya teman-teman onde-onde nya juga sudah selesai di goreng saya angkat dan saya tiriskan di tisu seperti itu ya biar minyaknya diserap sudah selesai ya goreng onde-onde sama bikin kue labu seperti ini teman-teman hasilnya jambilan hari ini onde-onde labu isi kacang dan kue labu isi kacang seperti ini ya menu hari ini satu labu jadi tiga menu makanan yang enak untuk teman-teman yang teringin silahkan dicoba di dapur kesayangan masing-masing kue labu onde-onde labu sama sayur labu terima kasih yang sudah menonton video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye